Baik, terima kasih setelah kita lakukan penyekatan selama kurang lebih hampir satu jam. Yang tadinya jalur surya pencana ini dipadati oleh pengunjung, ternyata sekarang bisa dalam satu jam kita bisa normalkan kembali dan sudah kita buka. Untuk kegiatan ini kita akan terus lakukan di tempat-tempat titik-titik tertentu yang terjadi kepadatan. Sehingga apabila nanti ada kerumunan-kerumunan, adanya laporan dari unit patroli dari Satuan Lalu Lintas maupun dari Bisub dan jajaran Polsek, membutuhkan untuk penutupan arus unit yang sudah kita bentuk sekarang ini bisa bergerak dengan cepat. Seolah ini sudah ada pemataannya belum di mana saja? Tentunya kota Bogor ini merupakan suatu ikon dari Bogor kota ini, ini merupakan satu tempat daerah kuliner dan tempat wisata. Sudah ada keputusan dari baik dari Mendagri maupun dari wali kota sudah membuat aturan-aturan yang kita semua sudah tahu baik segala pembatasan-pembatasan pengunjung ataupun jaga jarak. Nah ini yang kita mendukung program tersebut, program PPKM. Kalau untuk jumlah personil sendiri yang diterjukan berapa dan dari Sat Lantas sendiri? Untuk dari Sat Lantas kita ada kurang lebih 70 personil yang kita libatkan baik untuk melaksanakan kegiatan patroli maupun dengan penutupan arus yang sudah kita tentukan nanti apabila ada laporan dari unit-unit patroli kita. Kalau ada pelanggar sendiri apakah langsung dikenakan sanksi yang ada? Untuk kita sementara ini tidak melakukan penindakan atau sanksi apabila ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, kita himbau, kita beritahu dan kita kasihkan masker tersebut. Kita juga ada stok dari unit lalu lintas siap untuk memberikan masker bagi masyarakat yang tidak punya. Tim ini 24 jam atau setiap hari? Ini kita akan berlakukan sampai dengan tanggal 25 Januari dari mulai pemberlakuan PPKM. Dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Tentunya bergerak terus-menerus ini. Untuk di kota Bogor ini ada beberapa titik kerumunan mungkin yang sudah dilakukan penutupan hasil dari evaluasi wali kota dan Bapak Kapolres maupun Bapak Dandim. Kita jam 7 sampai dengan jam 5 pagi, jam 7 malam sampai dengan jam 5 pagi melaksanakan penutupan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!